Bahwa ceramah saya yang dipiralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan inti permasalahan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim, di tengah umat islam, bukan di waktu ramai. Saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat islam. Mas MOI mengatakan tidak. MOI sudah mendengarkan video itu. Itu hal yang lumrah di dalam internal umat islam. Dan ini cerama-cerama seperti masalah-masalah lain yang oleh penganut agama lain bisa tidak setuju, bahkan dianggap fatal. Itu biasa. Sama juga kita. Ada cerama-cerama orang agama lain di tempat ibadah mereka atau di depan audiens agama umat mereka. Ya, kalaupun ada yang fatal, bagi kita itu adalah hal yang hak mereka. MOI berkesimpulan bahwa ini tidak perlu ke ranah hukum. Berharap itu tidak ke ranah hukum. Karena ini bisa berimplikasi. Bayangkan nih, kalau nanti ada pendeta juga cerama. Cerama nanti kemudian ada orang islam yang merasa bahwa itu tidak cocok terus melaporkan. Akhirnya akan gaduh terus kita lapor-melaporkan. Kasih dari Ustaz Abdul Somad dan dari MOI juga memandang ini bukan penistaan agama. Jelas bukan penistaan agama. Bedanya itu pertama, ahok itu bukan seorang ahli agama berbicara di depan umatnya. Itu satu. Yang kedua, dia berbicara di depan umat islam lalu menyalahkan kitab suci atau ayat dari Al-Quran. Dan itulah yang kemudian di layar MOI ini adalah merupakan penistaan pada agama. Ya, dalam hal ini Al-Quran. Kalau itu urusan agama masing-masing dan disampaikan oleh ahli agama masing-masing, kita harus saling menghormati. Kemudian tidak ada satu mimbar pun yang dia tidak pakai dengan menghujat dan mencacimaki. Di pemerintahan, kalau saya lapor dia sebagai orang yang korban ini, apa yang keluar? Melakukan kriminalisasi kepada ulama. Radikalisme semakin subur tumbuh karena banyak yang mengajarkan dan semakin banyak yang mengajarkan bahwa perilaku sesat seperti ini adalah jalan menuju sorga. Dan kebodohan itu semakin subur. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan para guru-guru itu yang pertama sekali mati untuk sahib dan kemudian masuk sorga? Mengapa bukan anak-anak mereka lebih dulu yang mereka suruh untuk sahib dan masuk sorga? Mengapa orang lain yang disuruh? Buat ibu desa yang meremehkan dan melecehkan keyakinan kami, ibu desa yang lahir dari seorang ibu beragama Hindu Bali, serta dari leluhur Bali, dan mengatakan di Bali tempat berkumpulnya para setan. Apakah ibu mengerti apa itu Brahma Wisnu Siwa? Itu semua melambangkan keharmonisan. Apakah agama ibu mengajarkan dan menjelekkan agama orang lain? Ingat, bu desa, yang terlihat suci belum tentu suci. Belajar agama dulu lebih dalam baru berceramah. Ingat, karma itu nyata, leluhur Bali tidak buta. Yang saya takutkan Hindu itu adalah reinkarnasinya. Ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Ada Trimurti, Brahma Wisnu Siwa, pencipta pelebur pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Diakal-akalin gitu Bapak Ibu, kayak cerita anak kecil didongengin saya. Iya, iya, selalu begitu. Ketidakbenaran kebohongan Bible Christian. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan injil asli atau gimana? Quran yang ada di sekalapan kita. Tuhannya Kristen. Tidak diri kursi gereja ini. Dan di kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, bu. Mau cerama keras atau lembek? Panjang atau pendek? Nah. Itu Jokowi. Itu pertizian kita. Kalau dia mau lencer, kemudian dia berkobat, minta kepada Allah, ampunin aku. Allah akan ngantuin dia. Tapi lencer dulu. Begaskan HP. Atau mereka berdoa. Didoakan kenapa? Supaya Jokowi lencer. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf. Nenek-nenek. Nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kalau hitam keturunan monjek. Ini masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama-lama-lama-lama-lamanya. Berita pagi ini. Telah mati. Gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami. Memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri. Padahal gerakan mati syahid. Bencang. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi. Khilafah! Khilafah! Kalau ada orang Cina, nggak Islam. Di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja memang wajar. Di akhirat, bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid, 2 juta setengah bidadarinya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga, adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Abis malam pertama, dapatkan perawan istri. Selesai. Dia perawan lagi. Gitu. Serus, Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya. Lagi musim panas gitu ya. Ini yang kita disuruh sama Rasulullah. Disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati. Dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama. Ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku Ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, ditampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Akademi Allah saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah-pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam merakahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga paksa mereka nanti di Eumil Qiyamah untuk masuk ke dalam merakahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rizik siap itu bukan habib. Dia hanya reman berjubah. Reman bersorban. Kayaknya si Rizik ini kalau nyeliat ya, dia ini kayaknya kurang cat mesum. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lensirkan Jokodok? Takbir! Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan. Takbir! Takbir! Siap bela Nabi! Siap bela Nabi! Siap mati untuk Rasulullah! Takbir! Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu loh? Alasannya, ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masa transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadron-kadron mau demo. Mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin. Mereka tuh ngil, ngeles. Apa hal dia, Bino? Minoritas. Dia mulai. Kau pertama, Kapir. Kedua, goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Nah ya, bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang berensek, dia masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih. Kalau orang mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar. Saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gua hajar, gua lawan. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya, ini pengertian yang benar tentang Allah. Ini benar menisah agama lagi. Karena Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, ini Cina kafir. Kafir loh. Cina loh, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Sepertinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Aduh, repot deh. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak. Setannya juga. Karena sesama setan, kita orang saling penggoda. Setan. 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 Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Ah, leluya. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan pri kemanusiaan. Lu gak pernah mundur. Dan lu gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, lu akan hadapin. Karena rasis itu dia berpilih kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu. Sengaja masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan ke Izapa. Ustadz siapa. Bahwa orang Islam itu haji. Jadi toron. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya. Beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Mengerti gimana trading saham. Abang ini saham lagi bulis. Orang biasa pun jadi pintar semua sekarang. Karena masih cuan ini. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa. Kalian juga bisa guys. Oke itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham. Trading forex. Komoditas. Bitcoin. Option. Dan lainnya. Untuk membuka sekuritas. Tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah. Tekan link di kolom deskripsi. Untuk mendaftar. Lalu registrasi. Untuk mulai investasi. Pilih saham. Tentukan jumlah investasi. Lalu beli. Setelah menonton video ini. Saya buka sekuritas hari ini. Gratis. Cepat. Dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi. Untuk mendapatkan 10 ribu dolar. Di akun virtual Anda. Gunakanlah 10 ribu dolar. Di akun virtual. Untuk latihan. Cek di kolom deskripsi. Untuk kelas trading. Dan bantuan registrasi. Promo kelas trading. Bisa kalian dapatkan. Jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy. Hai semua. Dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian. Penonton setia. Yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal. Sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap. Kalian sebagai family. Karena kalian selalu. Support di channel ini. Bagi kalian yang selalu. Menuliskan opini kalian. Di kolom komen. Saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian. Untuk mengetahui. Opini kalian. Tanggapan kalian. Dan masukan kalian. Sangat berguna. Untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak. Buat kalian yang selalu. Menekan tombol like. Di awal video. Video seperti ini. Membutuhkan waktu. Dan juga research. Dan ini semua gratis. Untuk kalian. Jadi pastikan. Kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui. Kalian menyukai. Konten yang saya bagikan. Pemurus. Alim. Ulama. Majelis. Ulama. Pusat. Ada. Lima poin. Yang ingin saya sampaikan. Yang pertama. Saya sebagai anggota. Komisi Fatwa. Majelis Ulama Indonesia. Provinsi Riau. Datang bersilaturahim. Ke Majelis Ulama Indonesia. Pusat. Silaturahim. Antara. Ustadz-ustad. Di daerah. Dengan alim ulama di pusat. Alhamdulillah. Silaturahim kami ini. Terjalan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Saya sebagai warga negara yang baik. Ingin menjelaskan. Jangan sampai masyarakat menjadi hirup pikuk disebabkan oleh isu media sosial. Bahwa ceramah saya yang dipiralkan itu adalah menjawab pertanyaan. Bukan tema kajian. Bukan inti permasalahan. Satu jam materi. Setelah itu tanya-jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya. Lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua. Bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim. Di dalam masjid. Di tempat tertutup. Di tengah umat islam. Bukan tablik akbar di tanah lapang. Stadion sepak bola. Bukan di waktu ramai. Sampai seratus ribu orang. Tapi pengajian. Poin yang keempat. Bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama. Atau berdebat. Atau berdialog. Tapi menjelaskan akidah umat islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas MOI mengatakan tidak. MOI sudah mendengarkan video itu. Itu hal yang lumrah di dalam internal umat islam. Dan ini cerama-cerama seperti masalah-masalah lain yang oleh penganut agama lain bisa tidak setuju. Bahkan dianggap fatal. Itu biasa sama juga kita. Ada cerama-cerama orang agama lain di tempat ibadah mereka atau di depan audiens agama umat mereka. Kalaupun ada yang fatal bagi kita itu adalah hal yang hak mereka. Maka dari itu MOI segera berusaha menempuh langkah-langkah persuasif. Komunikasi dengan Ustaz Abdul Somad. Lalu kita mengundang Ustaz Abdul Somad ke MOI. Untuk kemudian mengklarifikasi, mau mendengarkan langsung. Seperti apa dan motivasinya apa. Tempatnya di mana. Nah kemudian MOI berkesimpulan bahwa ini tidak perlu ke ranah hukum. Tapi MOI akan berusaha memediasi dengan bertemu dengan majelis-majelis agama lain. Khususnya majelis agama Kristen. MOI itu sebagai payung daripada umat islam. Dan umat islam ini adalah yang terbesar di negeri ini. Berharap itu tidak ke ranah hukum. Karena ini bisa berimplikasi. Bayangkan nih, kalau nanti ada pendeta juga ceramah. Ada biksu, ada apa yang ceramah. Nanti kemudian ada orang islam yang merasa bahwa itu tidak cocok terus melaporkan. Akhirnya akan gaduh terus kita lapor-melaporkan. Ini jelas tidak sehat bagi bangsa ini. Kita akan pertemuan dengan majelis agama Kristen. Untuk menyampaikan. Ini klarifikasi dari Ustaz Abdul Somad dan dari MOI juga. Memandang ini bukan penistaan agama. Jelas bukan penistaan agama. MOI akan memberi penjelasan. Akan memberikan masukan tentang hal tersebut. Karena MOI tentu sebagai rujukan dalam masalah-masalah pemahaman agama islam. Untuk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bedanya itu pertama, Ahok itu bukan seorang ahli agama berbicara di depan umatnya. Itu satu. Yang kedua, dia berbicara di depan umat Islam. Lalu menyalahkan kitab suci. Atau ayat dari Al-Quran. Dan itulah yang kemudian di dalam MOI ini adalah merupakan penistaan pada agama. Dalam hal ini Al-Quran. Karena ayat itu jelas sekali. Para ulama memahaminya juga dengan jelas dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kok tiba-tiba ada orang yang menjelaskan itu di depan umat Islam sendiri. Tentang bahwa itu dibodohi. Dibohongi tentang hal itu. Dalam pandangan MOI itu tidak termasuk. Karena dalam konteks agama Islam. Kalau nanti kemudian pihak keamanan mau kepolisian. Ataupun pihak-pihak lain ingin mengatakan itu misalnya pantas masuk ranah hukum. Silahkan. Itu kan hak masing-masing. Dan MOI akan siap membantu. Untuk menjelaskan itu. Agar bisa di-clearkan. Setelah bertemu dengan UAS. Ustaz Abdul Somad. Melihat bahwa ini sesuatu yang mungkin dalam pandangan sebagian orang. Terutama pihak agama lain seperti itu. Tetapi dalam internal kita umat Islam di MOI itu clear. Karena itu diharapkan jangan ini masuk ke ranah hukum. Dan harapannya ini untuk tidak menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan. Baik. Da'wah yang dipandang tidak pas dalam menyampaikan da'wahnya. Dan itu menimbulkan kesalahpahaman atau juga keresahan. Itu pernah dipanggil juga ke MOI. Diundang ke MOI. Diingatkan. Dan rata-rata mereka bisa kemudian menyadari. Masih ingat dulu beberapa Ustaznya. Saya mungkin tidak usah sebut. Dah masuk ke ajangan. Jadi populer lagi. MOI itu berharap bahwa ini tidak menjadi pintu masuk untuk anak-anak bangsa ini akan saling menggugat. Karena kalau ini benar-benar masuk ranah hukum. Maka dikhawatirkan masih-masih akan mulai mencari ini. Semua mencari video. Semua mencari. Dan ini tidak bisa dihindari lagi. Mencari video. Mencari cerama-cerama. Baik di masjid, di gereja. Lalu mulai setiap orang mau melaporkan. Dan apalah jadinya negeri ini. Kalau itu urusan agama masing-masing. Dan disampaikan oleh ahli agama masing-masing. Kita harus saling menghormati. Ini kita harus saling menghormati. Dan inilah makna toleransi itu. Bahwa masing-masing mengakui kebenarannya. Mau fanatik silahkan. Ustadz Tormat. Itu saya dengan tegas mengatakan. Pak Ustadz. Pak Ustadz NKRI apa belum? Atau tidak. Pak Ustadz tidak mau mencium benar-benar ras putih. Dan bukan NKRI. Jadi kami yang orang Bali asli. Takut sekali akan terjadinya bom Bali satu dan bom Bali dua. Setiap siaran Youtube yang dilakukan oleh Pak Ustadz. Itu agak bernada keras. Ajakan-ajakan yang keras. Ini yang kami hindari. Kasih penegakan Dharma. Yang terdiri dari beberapa elemen. Ormas Hindu. Yaitu persadaran santara. KMHDI Bali. FA KMHDI. Kerajaan IPI. Teradah dan Pai Ketan Kamu Bali. Hari ini melaporkan Istiqomah TV. Yang menyebarkan konten. Yang berisi ceramah. Dari saudari dokter Desa Mati dan Mawati. Yang di dalamnya membuat penistahan. Dan penundaan agama. Tindak lanjuti dengan profesional. Kita peradakan pemberisan saksi-saksi. Karena ini kebaru kemarin saja dilaporkan secara resmi oleh masyarakat. Dan Polda akan melaksanakan penyidikan sesuai dengan peran dan fungsinya. Kita koordinasi dengan Mabes Polri. Mabes Polri kita adakan koordinasi. Karena memang lokusnya adalah bukan di wilayah Bali. Tapi penyebarannya melalui medsos dan lain-lain juga ada di wilayah Bali. Nah ini kan juga menyangkut masyarakat di Bali yang pada umumnya merasa terganggu. Orang kabir tidak percaya kalau pakai kata Insya Allah. Termasuk saya juga dulu. Orang Islam itu belum tentu selamat. Karena surganya Insya Allah. Beruntunglah orang-orang yang disucikan. Karena iman kepada Allah. Orang mumin memfokuskan perhatian kepada perkara khirat. Sedangkan orang-orang kabir kepada hal dunia. Kita sholat subuh dia berkeliaran. Kita mandi junub dia gak mandi junub. Kita bersuci di sunat di khitan dia tidak khitan. Itu letak kekabiran manusia. Para nabi di sunat. Para nabi sholat. Nabi Isa sholat. Menurut apa? Menurut keterangan Injil yang sekarang ada dalam Al-Quran. Gak hebat kira-kira nabi Muhammad itu. Gak pernah jumpa dengan nabi Isa. Tapi mampu meriwayatkan kisah Al-Masih secara detil. Di dalam apa? Kitab suci Al-Antum semua ini dan saya cuma menikmati. Beruntung kita. Dari latar belakang nenek moyang kita orang Indonesia ini. Semuanya suku yang ada di Indonesia. Background latar belakang nenek moyang kita. Kapil. Bukan cuma saya beruntung kapil. Antum juga dari nenek moyang kita. Datang Rasulullah SAW. Bolehkan Nabi Isa jadi rahmatulil alamin. Adakah misi Isa untuk seluruh mahluk di dunia? Isa diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Orang Indonesia ada hubungan gak dengan genetika secara genetika? Hubungan keturunan nasab dengan Israel. Ada gak? Orang Indonesia perlu berhubungan gak dengan Israel? Ada gak? Artinya agama Isa sudah ke dalam warsa. Paham kira-kira? Kalau Nabi Isa betul menjadi rahmat. Menjadi juru selamin. Tidak datang Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang membentangkan jalan. Yang menyiapkan sadara. Untuk dilangkai oleh Al-Masih. Justru ada dalam kitab suci Al-Quran. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW. Mengerti tentang Isa dulu antum. Baru faham tentang Muhammad. Anda tidak mengerti tentang Nabi Isa. Di luar sana. Bukan sedikit saudara kita dimurtatkan. Karena kebodohan. Tidak berpengetahuan. Tentang Nabi Isa. Jadi sambil botak kepala orang kafir. Untuk menyusuri naskah asli Injil. Tidak pernah ada dalam bentuki kita. Nanti datang di abad kelima. Abad ke enam. Diutusnya sosok Nabi. Ahmad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad SAW. Barulah Injil itu terbukukan. Di mana? Surat Maryam. Kalau Kristen betul-betul pengikut Isa. Kitab Kristen tidak ada. Kitab mencudul Isa. Apalagi ibunya. Lalu Nabi Isa itu milik siapa? Milik Kristen atau milik Islam? Yang betul saja. Isa itu milik agama Kristen atau agama Islam? Agama Islam. Baru sadar pagi ini. Allahu Akbar. Lalu beberapa puluh tahun kebelakang belum sadar. Ini hambuk baru datang. Kita ranumin Nabi God. Memang dari dulu gak sadar. Itu yang saya bilang tadi. Pondasi Islam kita ini. Memang lemah. Saya sering lihat orang berdebat di Youtube. Yang satu goblok. Soal Islam yang satu apa lagi? Goblok. Masalah kri. Kristen. Menggambar-gambar. Begini aja ibu bapak. Bagi ibu bapak. Bagi ibu bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu lahir Islam. Andai saya balik. Ibu bapak lahir. Dalam keadaan Kristen. Boleh gak? Masuk Islam. Boleh gak? Masuk Islam. Boleh. Tapi ibu bapak. Punya kemampuan. Di atas profesor dulu. Memangnya gampang dapat hidayah itu. Ada ibu dari Israel. Namanya Irma Caniago. Disinggung gak itu. Ngaku Islam. Masya Allah. Dia tutup. Pembicaraan anda dengan salam Islam. Itu orang Yerusalem. Irma Caniago. Orang mana itu Pak Irma? Jangan bantah dulu sama saya. Saya ini orang yang meneliti. Jangan bantah. Lebih duduk aja diam di situ. Alhamdulillah Ustaz. Bersyukur kami lahir Islam. Begitu aja. Jangan bila ibu bilang bisa. Gak ada yang pasti dalam Islam ini. In? Insya Allah. Kalau jawab begitu saya senang sekali. Orang Islam hebatnya apa? Tidak pernah pasti. Selalu in? Insya Allah. Ini ajaran ini lama saya renungkan kata. Satu kata Insya Allah. Ini lama saya renungkan. Bagi orang kafir seperti tadi. Bisa. Bisa. Pasti. Di dalam Yesus. Segalanya pasti masuk surga. Sama lah dengan jawaban tadi. Bisa. Di dalam Yesus ada juruslamet. Maaf ya kafir. Di Islam gak ada juruslamet. Cari selamet. Masih. Masih. Sedangkan selamet belum tentu. Selamet. Hai teman-teman. Kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simpel. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Google satu unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa membeli trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau $14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000. Di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk hati. Dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3.000.000 jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di AtJohanesLeongOfficial Untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Sampai jumpa di video.